Sekelompok mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Padang beruncuk rasa di depan kantor Kejati Sumbar pada Rabu sore. Sambil membakar ban bekas, mahasiswa menuntut Kejati Sumbar untuk sigap dalam menangani dugaan korupsi di tubuh pengurus Konis Sumbar sebesar 20 miliar rupiah. Menurut mahasiswa, pengurus telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran Koni yang menyebabkan prestasi olahraga Sumatera Barat anjlok. Itu terbukti turunnya perolehan medali emas tipekan olahraga nasional. Karena itu, selain meminta Kejati untuk mengusut dugaan korupsi tersebut, mahasiswa juga mendesak pemerintah provinsi untuk membubarkan pengurus Koni saat ini karena dianggap tidak becus dalam mengurus olahraga. Kita ingin mendesak Kejati untuk segera mempersiapkan proses pengusutan terkait dugaan isi korupsi Koni sebesar 20 miliar. Nah yang kedua, itu kita ingin mencopot Ketua Koni Sumatera Barat karena telah merugikan dunia olahraga dan mencederai adil-adil Sumatera Barat. Sementara itu, asisten intelijen Kejati Sumbar mengatakan penyidik dari pidana khusus Kejati Sumbar telah memeriksa 17 pengurus Koni Sumbar. Asintel Kejati memastikan penyidik serius menangani kasus dugaan korupsi di tubuh Koni Sumbar. Prosesnya sedang berjalan. Makanya kalau dibilang, wah, kejasaan dalam hal ini visus istilahnya memperlambat, tidak ada melambat-lambatin. Memang prosesnya sedang berjalan. Sudah berapa yang diperiksa, Pak? Dari informasi yang saya dapat antara 16 sampai 17 orang. Jadi dari siapa saja, Pak? Ya, dari macam-macam. Dari pengurus. Yang jelas, yang kita jadikan adalah bahan-bahan untuk kita proses perkara ini berkaitan dengan perkara Koni itu sendiri. Itu informasi yang saya dapat. Setelah mendapatkan jawaban dari Asinta Kejati Sumbar, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Namun berbeda dengan aksi unjuk rasa lainnya, mahasiswa ini tak berjanji akan kembali dengan masa yang lebih banyak jika Kejati tidak serius menangani kasus korupsi Koni Sumbar. Robiha melaporkan dari Padang.